Pemirsa jelang di helatnya Pilkade 2018, dukungan untuk dilakukannya wajib tes narkoba terhadap calon kepala daerah dan calon legislatif terus mengemuka. Salah satu yang disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI, Zainuddin Amali. Zainuddin Amali mengaku setuju dengan usulan Badan Narkotika Nasional atau BNN yang mewajibkan seluruh calon anggota legislatif dan kepala daerah untuk menjalani tes narkoba. Menurut Zainuddin, niat BNN tersebut sebenarnya telah tertuang dalam aturan pemilu dan tercantum dalam tes kesehatan. Dalam tes kesehatan menurutnya sudah tercantum klausal yang menyatakan bebas dari narkoba. Jadi keinginan BNN untuk melakukan tes narkoba terhadap seluruh caleg dan calon kepala daerah tidak lagi memerlukan regulasi khusus. Politisi Partai Golkar ini juga meyakini BNN untuk melakukan tes narkoba dengan niatan yang baik, profesional dan tanpa muatan politis demi memastikan calon pemimpin daerah atau calon anggota legislatif yang bebas dari narkoba. Saya kira setuju saja, itu untuk kebaikan sih enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah dan kita percaya pasti BNN akan melakukan tugasnya secara objektif. Itu tanpa ada tendensi kepentingan politik apa-apa, saya kira boleh, silakan. Dari Jakarta, Brimantalausa, Herdiansyah, Ayus melaporkan.